Assalamualaikum sahabatiyah Mari kita saksikan hadis Arba'in Nawawi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat sehat badan Sehingga kita dapat melakukan kegiatan duniawi maupun bukhawi Untuk itu mari kita jaga fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita Dalam jalan kebaikan Dan jangan kita gunakan dalam jalan kejelekan ataupun menimbulkan sebuah dosa Kemudian salawat beserta salam Tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Rasulullah SAW Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Jangan kita menjadi seseorang yang pelit Seseorang yang pelit itu ketika namaku disebut di sisinya Untuk itu mari kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kelak di yaumnya akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Amin ya Rabbul Alam Sekarang kita hidup di dunia hanya sementara Kita hidup di dunia hanya sebentar saja Kita hanyalah manusia yang lemah Hanyalah manusia yang hina Untuk itu mari kita gunakan ketika kita hidup di dunia dengan jalan kebaikan Dan jangan pernah kita gunakan ketika kita hidup di dunia dalam jalan kejelekan Dan kita hidup di dunia sudah barang tentu Ada perintah, ada larangan Ada yang halal dan ada yang haram Untuk itu mari kita lakukan apa yang Allah perintahkan Dan kita jauhi apa yang Allah larang Kita selaku orang muslim juga dituntut, diperintahkan Untuk menjauhi apa-apa yang dapat meragukan kita Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidul Hasan An-Abi Ibn Muhammad Al-Hasan Ibn Abi Talib Seperti Rasulullah SAW Waraihanatihi RA Saya bukan saya yang memanggil ia Sayyidun Tapi Nabi Muhammad sendiri yang memanggil cucunya Sayyidin Al-Hasan Itu dengan Sayyidun Ibn Hada Sayyidun Cucuku ini, anakku ini Sayyidun Itu pemimpin Dan ia nantinya yang akan mendamaikan dua kaum, dua pebilah yang muslim yang sangat besar Dan memang nyata ketika ayahnya wafat Iaitu Sayyidina Ali wafat Ia langsung diangkat menjadi khalifah Kemudian ia juga yang mendamaikan dua kaum muslim yang saling bertikai Kemudian dengan kerendahan hatinya Ia memberikan pangkatnya, jabatannya, halifahnya kepada Muawiyah bin Abdul Sufyan Kemudian juga Rasulullah SAW Mensifati cucunya ini dengan pemuda ahli surga Sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah SAW Innal Hasan wal Hussein Sayyidus Sababi Ahli Jannah Sesungguhnya Hasan dan Hussein itu adalah pemuda penghuni surga Wa innal Fatimata dan sesungguhnya Fatimah Sayyidatin Nisa'i Ahli Jannah Sayyidah penghuni surga Perempuan penghuni surga Kemudian Kapan Sayyidin al-Hasan ini dilahirkan Dilahirkan ketika pertengahan daripada bulan Ramadan Daripada tahun ketiga Hijriah Tahun ketiga Hijriah Kemudian ia juga memiliki kuniyah Kuniyah itu Di dalam bahasa Arab ada namanya kuniyah Seperti saya nantinya memiliki anak Namanya seumpama Hasan Maka saya dipanggil Abul Hasan Hasan itu kuniyah Tapi lakobnya untuk Sayyidin al-Hasan itu adalah At-Taqi Orang yang bertakwa Taqiyun Orang yang takwa Orang yang takut kepada Allah Orang yang taat kepada Allah Orang yang selalu menjalankan perintah Allah Dan menjalan dan meninggalkan apa yang Allah larang Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Disitu ada juga dikatakan dengan Sibetun Ataupun Sibeti Itu adalah bentuk ataupun Arti cucu dari pihak perempuan Beda kita dalam bahasa Indonesia Cucu dari pihak perempuan itu sama Cucu Pihak laki-laki itu cucu juga Tapi di dalam bahasa Arab Pihak perempuan itu namanya Sibetun Dari pihak laki-laki Hafi Hafidun Kemudian disitu ada juga yang nama kata Kosa kata Royhanah Royhanah itu yang bermakna Kesenangan Kegembiraan Ruzki Ruzki Bagian daripada Ruzki Amanah dari Allah Untuk itu Jaga anak itu Didik dia Bimbing dia Sampai nantinya Dia menjadi seorang yang Amal Amal Soleh Yang selalu beramal Soleh Yaitu mati Maka terputuslah darinya Illa min talatin Kecuali tiga perkara Yang pertama apa Sodakotun jariyah Sodakoh jariyah Untuk itu Mari ketika kita hidup di dunia Berbanyak sodakoh jariyah Sodakah Untuk membangun masjid Yatim fiatu faradwafa Kemudian yang kedua adalah Awilmin yantafi umbihi Ilmu yang bermanfaat Untuk itu Apabila kita memiliki ilmu Maka ajarkanlah kepada orang Jangan kita pelit terhadap ilmu yang kita punya Karena apa Ilmu yang tidak diamalkan itu Seperti Pohon yang tidak berbuah Batangnya besar Tinggi Rimbun Tapi tidak ada buah Tidak ada hasil Kemudian yang ketiga apa Awaladin solehin yada'umulahu Yang ketiga adalah Anak yang soleh Yang selalu mendoakan orang tuanya Disinilah peran kita Selaku orang tua Kepada anak Peran terpenting adalah Membentuk karakter anak Mendidik anak Kenapa anak itu Fitrahnya sudah pertama Sudah ada di dalam dirinya Fitrah Islam Sebenarnya dikatakan di dalam Hadis Kullu mauludin Setiap anak yang lahir Yuladu Dilahirkan Ala fitratin Islam Atas fitrah Islam Di dalam dirinya Lalu apa yang menjadikan Ia Yahudi Apa yang Siapa yang menjadikan Ia Majusi Dan siapa yang menjadikan Ia Nasrani Illa anna abawahu Kecuali Kedua orang tuanya lah Yang menjadikan Ia Yang sesingkat-singkat Ini Karena apabila nantinya Ketika kita telah wafat Tidak lain dan tidak bukan Hanyalah sebuah penyesalan Yang akan timbul Sebagaimana disabdakan Di dalam suatu riwayat Apabila seseorang itu Meninggal Wafat Hanya penyesalan Yang akan timbul Kemudian sahabat bertanya Penyesalan apa itu Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda Apabila seseorang itu Baik Maka penyesalan Yang akan timbul Mengapa ketika Ia hidup di dunia Tidak menambah Kebaikannya Kemudian Apabila seseorang itu Jahat Penyesalan Yang akan timbul Mengapa ketika Ia hidup di dunia Tidak berbuat kebaikan Dan ia tidak Sempat bertawubat Ketika Sahih Karotul Maut Datang Karena apa Ketika kita hidup Di dunia Apapun yang kita Lakukan nantinya Apapun yang kita Perbuat Sekecil apapun Kebaikan Itu akan kita terima Begitupun sebaliknya Apabila Kejahatan yang kita Perbuat Sekecil apapun Akan kita terima Karena apa Janji Allah itu Tidak tahu Kapan dia Menghampiri kita Kematian itu Kita tidak tahu Kapan dia datang Kepada kita Kita hanya Selaku manusia Yang lemah Yang hina Mari kita Persiapkan diri kita Untuk menghadap Allah Untuk menghadap Allah Melalui momentum Bulan Ramadan ini Mari kita Berbanyak ibadah Perbaiki diri Kemudian Mari kita Jaga Puasa kita Dari hal-hal Yang dapat Membatalkan puasa Dan mari kita Jaga puasa kita Dari hal-hal Yang dapat Menghilangkan Pahala puasa Sebagaimana Dikatakan Di dalam Suatu Diwayat Keminsa Imin Berapa banyak Orang yang Berpuasa Laisalahu Juz'in Tidak mendapatkan Balasan Apa-apa Illa Kecuali Juh'in Lapar Wal'atos Dan dahaga Karena apa Belum tentu Barang tentu Nanti Lisan kita Yang selalu Mengucapkan Kejelekan Kejelekan Orang lain Kemudian Tangan kita Yang selalu Mengambil Hak-hak Orang lain Kemudian Kaki kita Yang selalu Kita langkahkan Yang selalu Kita gunakan Untuk ke tempat Yang tidak bermanfaat Untuk ke tempat Masyiat Dan ke tempat Tempat Yang dilarang oleh Allah Untuk itu Mari Di momentum Bulan puasa ini Kita Jadikan diri kita Lebih baik Daripada Bulan yang sebelumnya Dan bulan puasa ini Adalah bulan Ma'afirah Bulan yang penuh Ampunan Mari kita selalu Bertawbat kepada Allah Meminta kepada Allah Karena Kita Hanya Seseorang Yang tidak tahu Kapan kita Akan dijemput Setiap Umat itu Sudah memiliki Ajal Sudah Tahu takdirnya Janjinya Kepada Allah Dan juga Tidak bisa Dimajukan Sesaat Artinya apa Ketika Allah Sudah menghendaki Kepulangan kita Pada saat Itulah Kita akan Diwafatkan Mudah-mudahan Kita diwafatkan Dalam keadaan Husnul khatimah Dalam keadaan Baik Dan jangan Allah wafatkan Kita dalam keadaan Su'ul khatimah Dalam keadaan Jelek Mudah-mudahan Di Ramadhan Ini Bukanlah Ramadhan Yang terakhir Bagi kita Mudah-mudahan Allah masih Memberikan Kesempatan Pada Ramadhan Yang akan Datang Tetapi Untuk meningkatkan Kekhusuan kita Dalam beribadah Anggap saja Ramadhan Ini adalah Ramadhan Yang Allah Berikan Untuk terakhir Kali Sehingga Kekhusuan Dalam beribadah Akan timbul Sehingga Taqwa Di dalam diri Kita akan Makin meningkat Keimanan Kita akan Makin meningkat Taqwa Dalam artian Bukan hanya Diucapkan Dalam lisan Tetapi Taqwa Diucapkan Ataupun Dilakukan Dalam Amal Perbuatan Realisasi Nyata Tindak Nyata Perbuatan Nyata Karena Sebagaimana Kita Makna Taqwa Yang sebenarnya Adalah Imtisalul Awamirillah Mengerjakan Membuat Awamirillah Apapun Yang Allah Perintahkan Perintahkan Wajitina Bunna Wahid Dan Menjauhi Apa-apa Yang telah Allah Larang Kepada Kita Allah Larang Kepada Kita Untuk Itu Yang terakhir Kali Saya Berpesan Kepada Ma'asyur Al-Muslimin Semuanya Ketika Kita Hidup Di Dunia Jangan Pernah Kita Menghitung Kebaikan Kebaikan Yang Pernah Kita Lakukan Jangan Pernah Menghitung Semua Yang Bermanfaat Yang Telah Kita Lakukan Karena Dunia Bukanlah Tempat Hitung Tempat Menghitung Tapi Dunia Adalah Tempat Berbuat Dunia Adalah Tempat Beramal Nanti Nanti Akan Ada Masanya Ketika Akan Datang Semua Itu Akan Dihisap Akan Dihitung Dan Disitu Pulalah Beramal Tidak Ada Lagi Gunanya Subhanakallahumma Wabihamdika Astaghfiruka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Hadis Arba'in Pada hari ini Nantikan Hadis Arba'in Nawawi Selanjutnya